Terima kasih. Dodit, makanya rajin belajar. Kan sekarang ada program itu tuh, yang latihan ceramah, dakwah. Biar jadi penceramah, ntar kena jadi ustad. Itu. Gimana mau semangat, Padeh? Jadi dakwah tuh capek, Padeh. Austabah mau ngomong, 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 ngomong. Austabah mau ngapalin hadis, 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 dan hadis. Padeh kan tau sendiri. Kalau perdodit itu, gampang lapar. Dimana-mana kalau dakwah mesti ngomong. Masa dakwah gagu? Eh, jangan lihat sekarang. Nanti kalau doodit jadi penceramah, abis ceramah, doodit pulang dikasih amplop. Uh, tebel. Udah gitu dikasih makanan. Beras, buah-buahan, jeruk, melon, pepaya, apel, nangka, semua buah-buahan. Bahkan ada besek. Dikasih besek. Isinya rendang, gulai, telur, semuanya, kumplit. Udah gitu ada kebuli lagi. Dekat banget tuh, Padeh. Pokoknya nanti kalau doodit jadi ustad, makan banyak. Ya, Dedeh. Doodit harus tetap semangat. Harus tetap belajar berdekwah. Nah, gitu dong. Itu baru, doodit. Sekarang, kerjain lagi. Salam wa'alaikum. Wa'alaikum salam. Sama aja dong, pas-sama sindu. Mundur cantik, mundur cantik, mundur cantik. Dua ketemuan cantik. Mundur lagi, mundur. Oh my God. Ada kaca nih. Bisa buat eksis-eksis dulu. Maju, mundur, maju, mundur cantik. Cantik. Maju, mundur, maju, mundur cantik. Aduh, aku tuh emang cantik ya, Dedeh. Ngebubah-ubah cantiknya. Oh iya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ustazah. Kirain siapa? Oh my God. Ustazah akuin, Kaila emang anak yang cantik. Tapi kecantikan yang sesungguhnya itu ada di sini. Udah, lebih baik kamu cepetan kelarin kerjaannya. Biar kamu bisa ikut latihan berdakwa sama teman-teman yang lain. Iya, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, loh, loh. Kok para hadirin jawabnya kurang keras gitu, kurang kedengeran? Coba ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Wajib. Bener kayak gitu. Jawab salam itu wajib. Iya deh, maaf. Maaf. Bapak lagi jualan obat, ya? Ya, gila. Kalau kayak gini, ada pantung mengatakan. Apa tuh? Pagi-pagi makan tahu. Tangan. Makan tahu, biar sehat. Cak, kak. Asal bapak tahu, kalau bapak cocoknya jadi tukang obat. Iya, iya, iya. Eman, jangan jadi tukang obat, dong. Apa? Jadi tukang makanan. Ya, danik bisa makan. Hei, kalian ini kuyah. Keterlaluan, tenang. Kita itu lagi bener-bener. Lagi beneran, nikit tulatan cerama. Soalnya, kita itu mau lomba. Seenak-enaknya aja kalian ngecek-ngecek. Emangnya kalian sabah? Kata simbuk. Oh, rapi, tenang-nang. Udah, yuk. Gue usah geladenin mereka. Kalau kamu geladenin apa? Bedanya kamu sama mereka. Yuk, betul, tenang katamu. Mendingan sekarang kita cari tempat latihan nih. Dan sekalian kita cari penonton baru. Sing tertip. Gak kayak mereka. Gitu. Aku punya ide. Apa? Udah ikutin aja. Tau kemana? Udah ikutin aja. Kok? Kok? Kalau cowok ketemu cewek. Kalau cewek ketemu cowok. Pak Alay bakal landron. Ceramaku bagus kan? Kayak mama dede. Bagus sih. Tapi lebih bagus lagi. Kalau kamu tuh diem. Terus usah cerama. Ini anak nyinyir mulu ya. Kamu tuh maunya apa? Hah? Aduh, aduh. Ribet kan kalau dorosan sama kamu. Daripada kamu tuh ngemeng mulu. Ngomong mulu. Mendingan kamu tuh selesai. Hukuman kamu dari setajajihan. Aku udah siapin materi buat ceramahnya. Tinggal kamu baca sama kamu kembangin ceramahnya. Hah? Beneran ini kak? Ya beneran dong. Wee, kau maturnu dulu. Makasih kau. Kata simbuku, wapi. Tenang. Mantap. Yaudah kalau gitu bayangin aku menonton ya. Kamu yang pecerama itu. Dawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrohbilalamin. Wassalatu wasalamu ala asrafil anbiya iwal mursalin. Wa ala ahlihi wa sabihi ajamai. Amba'ba'udhu. Hadirin yang dirahmati Allah. Bertemu dengan saya si ganteng. Ismail. Nggak ada di situ. Nggak ada di materi mah. Ya Allah. Semangat banget Ismail. Aduh. Haikal Ismail kompak nih kalau belajar. Jadi penasaran pak ini. Pertama dan paling utama. Mari kita panjatkan puji syukur kehatiran Allah SWT. Karena dengan rahmatnya. Kita bisa berkumpul di sini. Dalam keadaan sehat walafi. Sehingga pantas kita ucapkan Alhamdulillah. Tak lupa salawat serta salam kebaca tunjungan kita. Nabi besar Muhammad SAW. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Allah SWT. Saudari-saudari sekalian. Di dalam Islam kita mengenal istilah tabayun. Kalau dengan bahasa kekiniannya itu klarifikasi. Kita nggak boleh asal menduduk. Karena menuduh tanpa bukti bisa jadi fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Pak Cik. Luar biasa. Ismail ini hebat. Pak Deyakin. Kalau Ismail ikut lomba. Itu bukan juara satu. Juara umum. Saya bener Pak Cik. Bener. Ngeliat dari muka di banyakku. Udah yakin. Terpukau ngeliat Ismail. Udah. Tapi gini. Kalau nggak salah. Setiap ustaz tuh punya ciri khas. Udah kebaca. Iya. Punya karakter. Biar orang tuh gampang ngenalin. Udah kebaca. Iya. Punya karakter. Biar orang tuh gampang ngenalin. Kayak... Ah. Sini sini. Nih ada yang oke. Maaf. Alhamdulillah. Tuh. Ada lagi yang gini. Nih. Gimana? Eh... Aak-ak mah. Gimana jemaah saja? Betul tiga. Oh. Ismail ciri khasnya apa ya? Hmm. Apa ya yang bagus buat Ismail? Eh... Karakternya? Tidak, Cik. Ah. 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 Ah, Pak Ade. Pak Ade belum dapet ide. Pikir dong. Ah. Ah, aku punya ide. Gimana kalau gitu? Api itu. Ah. Iya, bener. Bener. Hadirin kalau yang ini bagaimana masalahnya? Apakah itu selesai? Harus diselesaikan secara baik. Betul. Ah kalau ini api tuh. Api. Jadi manusia jangan cerewet. Api tuh. Api. Agak api. Agak api. Pade. Kok agak api gimana? Iya, iya. Contohnya nih Pade. Pade ngapain coba di sini? Lagi dengerin ini. Belajar dakwah. Pade tuh seharusnya. Kalau yang mau dibilang api adanya di dapur. Nyuci piring, Pade. Astagfirullahaladzim. Lupa dah, lupa dah. Iya, Pade lupa ada pekerjaan yang lebih penting. Api. Api. Pak D itu ingat banget kalau Pak D itu punya pekerjaan. Api itu. Tidak. Ah, iya, iya. Ya udah. Tuh. Bangsi. Pak Irman. Lama bangsi. Sini mana handphone-nya? Mau melihat update-an? Iya, den. Lihat lu. Lihat lu. Tidak boleh, den. Lihat lu. Ini. Tempat janjiannya gak boleh bawa-bawa handphone. Udah gak apa-apa. Udah. Udah sabar. Udah mau jangan sampai. Den. 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 Sentrin Kun Anta kan ikut lomba kultum. Tahu gak? Iya. Aku tahu. Emang kenapa, Pak? Gimana kalau Ania diketin mbak? Mau ya? Gak mau. Gak asik. Lagian aku gak bisa ceramah. Eh, kalau gak bisa ceramah itu gampang. Tinggal latihan. Tinggal dibuka aja. Latihan, ceramah, seret. Kalau Adin ikut, Adin bisa bikin bangga almarhum papa dan almarhum mama. Berarti. Pak Herman. Aku bilang gak mau. Yang gak mau. Pak Herman gak usah maksanya. Yaudah, iya, iya, iya. Pak Herman gak mau maksa lagi. Terserah Den Rehan. Sekarang, Pak Herman mau ke dapur, mau nyiapin makanan. Yaudah, selesai. Apaan sih ini? Dih. Tertawan Pak Gyaing. Ya, masuk. Assalamualaikum, Om Umus. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah. Kok kamu pake-pakean begini? Masya Allah tuh, Ben. Om Umus, ajarin gue di kultum dong. Pulau lah. Ajarin kultum? Tumben banget. Tadi waktu di kelas, waktu Om Umus ngasih materi, kamu malah main gambar-gambaran sama Rehan. Sekarang kok pengen diajarin kultum? Om Umus, Dodit ini pengen jadi anak pinter, anak soleh, dan berbakti kepada kedua orang tua, Om Umus. Masya Allah. Om Umus terharu dengernya. Pak pengen ketawa. Nangis Om Umus. Iya, iya. Eh, Dit. Sebenernya, Om Umus gak boleh ngasih materi sama kamu untuk kultum. Lah, terus gimana Om Um Umus? Gimana ya? Abis, Om Umus kan jadi juri. Kalau Om Umus ngajarin kamu, entah orang mikirnya enggak-enggak lagi. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Eh, Gapain itu tuh, Om Umus? Gini, gini. Kamu jangan bilang-bilang. Kalau Om Umus, ngajarin kamu cerama atau kultum, ya? Iya, Om Umus. Sekarang kamu tentuin tema ceramahnya atau tema kultumnya apa? Tema kultumnya. Cepetan. Gorengan. Wah. Gorengan, Dit. Eh, iya Om Umus. Eh, unik juga temanya. Gorengan itu makanan. Oke, berarti temanya adalah membahas makanan yang halal dan yang haram. Ya, kita ambil ceramahnya dari isi surat Al-Ma'idah yang tiga aja ya. Kamu lihat, Om Umus ya? Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa so'bihi ajmain amma ba'du. Para hadirin sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, teman-teman sesama muslim yang saya cintai. Makanan itu terbagi atas dua jenis. Ada yang halal dan ada yang haram. Apa saja makanan haram dan apa saja yang tidak boleh dimakan untuk makanan haram? Yang pertama, bangkai. Yang kedua, saudara, darah itu haram. Dan daging hewan apapun yang disembelih dan tidak mengucap nama Allah, maka makanan tersebut termasuk dalam makanan yang haram. Itu tuh, Dit. Jadi kita... Assalamualaikum. Tadi sebelum saya masuk, kuping saya sempat nempel di pintu dulu. Lagi bahas apa? Terima kasih telah menonton!